Terima kasih telah menonton! 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 Dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kekurangan kita. Nah sehingga kita akan become strong. Nah tapi ada juga challenge boleh saja kita memilih apakah orang itu mau Nah leader itu harusnya menjadi influencer bisa mempengaruhi. Jadi followernya banyak gitu loh Nah sama lah dengan Instagram dan lain-lain Nah kata kunci kita itu disana. Jadi waktu kita itu, apa namanya orang mau bekerja untuk kita, ya berarti orang harus trust sama kita. Kalau orang akan semakin mau banyak gitu ya, kita harus meyakinkan dengan banyak hal juga Nah meyakinkan ini sesuatu yang menurut saya juga harus kita lakukan dengan strong. Nah hidup itu ya buat saya ya building trust dulu Building credibility ya. Dan itu gak instant ya Bentuknya ya. Nah ini waktu, berarti kalau tadi apa, dengar ceritanya mas Jeffrey dikit Pas lagi akhirannya diminta untuk jadi ketua asosiasi, itu mas Jeffrey akuin bahwa saya waktu itu belum ngerti apa pun tentang dunia ini gitu Oh iya? Bener ya? Dan waktu itu begitu akhirannya oke gitu itu mas Jeffrey gak ada gengsi-gengsi oh gue sebagai chairman gue harus tau atau dalam mungkin beda-beda tipis dengan sok tau gitu tapi mas Jeffrey yang oke gak masalah gue gak malu untuk bertanya dengan orang-orang yang menurut menurut gue lebih capable waktu itu atau atau lebih resourceful gitu jadi gak malu tanya segala macam itu it's okay ya? jadi itu kan adanya sebagian lah bisa sebagian kecil bisa sebagian besar lah hal-hal yang tidak kita ketahui tapi kalau kita good to be great kita pengen lebih baik gitu ya kita lengkapi orang-orang yang ngerti itu nah sebenernya supaya itu menjadi sesuatu solusi ya selalu speak with data kita diajarin ada angka-angka yang bagus angka-angka ini yang harus kita cari nah kita cari design apa? kalau orang diukur dia akan act different dia akan berbeda untuk mencapai yang tinggi ternyata oh berapa lama misalnya nah ukuran itu penting juga untuk kita melihat bahwa kita hari ini berhasil atau kurang berhasil atau sukses atau yang lain-lain oke ini ada pertanyaan dari Sahat di Medan malam bang Jeffrey bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari atasan atau dari kolega? oh ya thank you abang Sahat pasti Batak juga namanya Sahat Sahat soalnya jadi gini building trust ya nah oke gini gampangnya gini aja kalau kita punya atasan bilang bang Sahat bisa dikerjain gak 4 hari? kerjain aja 2 hari pasti atas anda percaya tapi waktu bang Sahat ngerjainnya 5 hari kok 5 hari sih? gak percaya wah ininya sulit pak ini gak kita capai boleh gak kasih waktu saya lagi oke bang Sahat lakukan 4 hari waktu anda meet the requirement sebenernya itu biasa iya tapi waktu anda bilang 3 hari selesai dia akan bilang tepuk anda itu oh bang Sahat kalau kayak gini-ginian bang Sahat tanya ini saya gak usah itu bangun trust gitu jadi itu sangat penting ya tadi pencapaian angka dan lain-lain tapi juga trust itu harus dibangun dengan pola-pola yang berbeda dalam soft skill kita gitu misalnya apa ya orang antara simpati dan empati berbeda gitu loh kalau simpatinya baru dimarahin ya kemarin ya gitu simpati kalau berempati kita beda lagi kita dibilang apa yang bisa gue bantu? kemarin gue bantuin yang mana ya kayaknya lu gak bisa ini nih ini begini loh nah itu berempati jadi orang itu akan makin percaya sama kita karena kita bahagia memecahkan persoalan dia itu simple way sih kalau dalam hidup saya dan itu dilakukan terus-menerus terus-menerus itu kolega kita atau atasan kita makin percaya makin dilihat dari attitude-nya juga ya nah ini ngomongin attitude kalau sekarang Pak Jeffrey kalau ngelihat kalau ngahayar orang gitu ya pilih pinter ada dua gak bisa dua-duanya ada yang satu pintar attitude jelek satu biasa aja tapi attitude-nya bagus milih yang mana? oke sebenernya hari ini udah enak sekali ya ada IQ ada EQ panggil aja sekoloh iya keliatan tuh angkanya tapi itu kan hanya membuat kita lebih mudah gitu nah apa yang kita lihat pada saat melakukan mau pro hire ataupun untuk orang-orang management trainee blablabla saya selalu lihatnya karakter karakter tapi kan kita ada punya minimum standart ya yang aja tuh orang-orang sekoloh yang ngeliatin ya jadi karakter tuh penting ya karena karakter itu eh apa namanya sudah embedded terhadap diri kita kebiasaan kita jadi ada ada kemungkinan bahwa emang tidak mudah dirubah itu akan mudah dirubah pada saat apa orang itu merubah dirinya atau kita adalah bagian yang bisa merubah diri mereka tapi kan berarti ada special effort ya nah jadi karakter buat saya nomor satu oke karakter seperti apa yang paling dihargai di dunia di dunia kerja atau di timnya masih free deh iya paling pengen tuh timnya tuh yang kayak gimana punya karakter kayak gimana aja iya sebenernya temen-temen milenial lagi keren-keren hari ini gitu ya drive-nya tinggi iya tadi kalo saya bilang teamwork working as a team working as a team sebenernya simple juga tadi saya bilang empathy-sempathy gitu with apa ya with their respect lah satu sama lain with their care, pedulian lah gitu ya terus with their trust gitu jadi working as a team tuh bagus bener gitu nah tapi milenial paling menarik buat saya kan very confidence ya jadi waktu confidence-nya sudah dapat biasanya orang yang confidence apa sih know how-nya biasanya banyak betul gitu lalu dia rada malu kalo dia gak confidence gitu jadi pasti dia akan otomatik dalam dirinya hari ini anak-anak muda itu selalu pengen ngisi dirinya nah jadi hal-hal seperti ini yang sebenernya harusnya kita ambil kenapa? karena hari ini tuh kita tuh harus work fast ya kerja lebih cepet gitu ya harus kasih impact harus berdampak gitu dan harus produktif jadi tiga hal ini yang menurut saya sih emang harus dibangun dalam dalam pekerjaan kita dalam bisnis kita oke jadi kalo sekarang masih banyak mahasiswa yang cuma mentingin IPK 4.0 doang gitu ya dia gak mau belajar organisasi segala macem tuh akan kalah jauh ya? ya begini ya ini ya temen-temen soal angka lah ya sebenernya harus dilihat lah kita hidup dari lingkungan yang mana gitu jadi makanya ada ranking university ada ranking faculty itu kan ada gitu jadi kita harus kita harus tahu kita angka itu lulus dari yang mana gitu ya tapi yang kedua angka itu menurut saya kan yang penting-penting ada minimumnya lah ya Anda bersyukur sudah dapat misalnya sangat memuaskan berapa sekarang? tiga koma something gitu ya tapi ternyata oh banyak anak-anaknya tiga koma lima gitu jadi gak usah melihat dalam competition itu harus dengan angka itu karena berbeda nol koma itu jadi tidak pintar dan pintar atau kurang pintar atau lebih tahu gitu jadi itu hanya satu batasan-batasan psikologis meletakkan diri kita itu above average or not gitu ya nah sisanya kalau dalam dalam pencapaian itu kan memang benar lah itu adalah ukuran gitu nah sisanya adalah ya pada saat kita kerja atau kita doing business tertentu karena kita juga perlu orang-orang lain ya tadi yang saya bilang namanya soft skill yang harus kita baca dengan muda oke alright kita break dulu setelah ini masih ada setelah ini saya janji akan baca mulai baca pertanyaan ini baru saatnya baca ya oke yang mau nanya-nanya bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor akses 0838 77 300 376 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati